Intro Oke, halo selamat siang semua teman-teman Santero Nusantara Mana dong suaranya? Terima kasih Jadi ngantuk saya kalo ga ada suara-suara ini Selamat bergabung kembali di Podcast Suara Nusantara Episode ketiga Tiga maksudnya gini ya Bersama saya Riki Kevin Dan kohos saya yang kece ini Terima kasih Selin Hai Selin, apa kabar? Kecematan ini bagus, jadi dimana itu? Kebaran Aku ikut-ikut yang kemarin pakai kecematan Oke kecematan ya? Iya Cuma bedanya, makanya disini ya Biar lebih jernih pemikirannya Iya Matanya punya empat tapi disini Oh gitu ya? Mata-mata So, siang ini kita akan bahas soal Agak berat nih Karena tamu kita ini kelas berat nih Dulu ya seletingannya sama Evander Holyfield Ya kan? Jadi bagaimana mengenai produksi Bagaimana ide suatu karya dapat diterjemahkan ke dalam proses produksi Baik itu merekam sendiri Ataupun dengan anggota band Tanpa bernyana-nyana lagi Dan bernanya-nyanya lagi Kita sambut Sambut ya Sambut ya Jangan disambut Kita sambut bintang tamu kita yang keren Sandy Kenoso Halo rumput Halo rumput Sehat ya Kamu tetap keren dan menjaksana Tetap keren dan menjaksana ya Tetap keren dan menjaksana ya Makin cerah aja nih Iya gitu Sesuai cuaca ya Cuaca ya Cuaca ya Tapi ini tomben ya Main ke sedia kita tomben lagi terang gini ya Terang Nah ada cerita dibalik terang dan gelap Nanti kita akan ceritakan ya Tentang apa sih yang lagi dikerjakan selama ini Pasti temen-temen anak-anak band ini butuh ilham dan wajangan ya Dari senior kita ini Walaupun kalau secara face nggak senior ya Kayaknya gue stuck di 27 27 ya Beda 3 tahun Dari kata 24 Iya Sandy berapa Sandy? Beda setahun Beda setahun Berapa 27 bedanya aku 23 tuh Berapa 4 tahun 23 ya Berarti sama Om Sen beda 4 tahun sama aku beda setahun Setahun Iya Aduh Pas terus Pas terus Ini tapi Ini nggak tau gelap karena raca mata tapi gue agak-agak ngantuk sih Kenapa sih Oh senang aja Karena jamnya apa gimana sih? Agak-agak Agak-agak Butuh-butuh sedikit Ini ya tegukan Tegukan ya? Waduh Lagi podcast ini kayaknya enak banget kalo misalnya kita sambil kopi Wih, kopi apa tuh? Ini kopi ABC susu Wow Wow Makasih Wow Boleh di rumah gue ya? Boleh sama ya? Pilih dari rumah musuh juga Aduh Makasih Aduh Sobat aku Nah jadi gue tuh sering banget ya Kopi ABC susu ini Karena banyak banget keunggulannya Pertama terbuat dari biji kopi asli Kedua kopi dan susu campurannya tuh Beuk Enak banget rasanya Dan ketiganya Rasa Kopi tuh bro Komen juga Agak grogi sedikit kayaknya nih Ketemu Om Sen takut pitu Iya Aduh aku dengerkan Kopi ABC susu Kopinya asli Rasanya pasti Rasanya pasti Rasanya pasti Ya disini belum dapet Disini belum dapet Belum dapet ya? Ya disini ya Ini coba Ini bisa loh langsung Jadi air panas Ya kan Dikasih gelas Jangan Jangan langsung ditengkap begini Nanti kayak Mr. Bean Ya kan Tetep harus pakai gelas Ya kan Jadi Kopi udah aneh Udah agak seger lah ya Harus ada temennya Harus ada temennya Harus ada temennya ya Oh iya Oh iya Ngerokok boleh ngerokok ya Iya Dan Terima kasih banyak banget Kepada Official Media Partner kita Berita 1 Media Holding Slot of Jakarta Dan Media Partner yang telah mendukung NCBC 2020 O Channel Kompas TV Berita 1 TV Berita 1 TV Suara Pembaruan Media Indonesia Tempo Kompas.com Tempo.com Berita 1.com Media Indonesia.com E-Radio Truck FM Radio Purwakarta Style Radio Tasik Malaya Radio Solo Gracia Malang Gesma FM Solo PT.PN Radio Solo PT.PN Radio Solo LP.PN Radio Abdi Persadak Banjarmasin Q Radio Yogyakarta Cek FM Siantan RH FM Pulau ya Radio EMC Yogyakarta Radio MNC Jakarta Dan Seterumpun Radio Batang Waww Banyak ya Waww Banyak banget Kirain saya masih mau 12 halaman lagi Waww Panjang banget ternyata Waww Tapi makasih banyak ya Buat Media Partner yang udah support kita Yang support anak-anak band semua Oke kita akan masuk ke segmen 1 Ya Tapi sebelum kita masuk ke Gue tegang ya Masih bilang segmen 1 Aduh apa deh Susah nih Susah nih Tenang ada jawabannya Ada pilihan gitu Oke oke Siap-siap Tapi anyway Amsteng Kita Terima kasih juga buat Museum Record Indonesia Oh iya Ini Ini Yang telah Mencatatkan Jadi Event kita ini Dicatatkan sebagai Bendaik Kompetisi band secara virtual Oleh grup terbanyak 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 Ini Ini Rekor dunia ya Betul ya Padri ya Rekor dunia Jadi Rekor dunia Jadi kan di Muri itu ada yang Rekor Indonesia Terbanyak 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 Ya Alhamdulillah kita diberikan Apa ya Apresiasi Buat Jadi Biar kita sebagai Promotor Maupun temen-temen Yang ikutan Ajang ini juga Semangat Bener Ya Tapi masih deg-degan gak Kita masuk ke segmen satu nih Ya sedikit Pas ngomong segmen satu Segmen satu Iya Kalau dipilum-bilum Minyak efeknya Oke Ya segmen satu ini Kita akan melakukan Video react Dari 10 band terpilih Ya Kita akan menaarkan komentar Dari special judges kita Yang kece ini Ya kan Dan video peserta Yang sudah masuk ke Email nvbcd Seratus besar ini Kira-kira band kalian ada Atau enggak Buat temen-temen yang Live VG Yang mau nanya Mau komentar Mau minta bejangan dari Om Sandy Silahkan Untuk band pertama Kita punya Dari Jakarta ya Seharian Permaja Senyum Dari Jakarta Senyum dong Senyum Hahaha Hai Oke Kita lihat Pastinya nge-jazz lagunya Coba kita dengar Video ini seperti apa Terima kasih 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 Peter Polis Terima kasih Terima kasih. Gambaran-gambaran para nalini. Kalau dengar dari versi aslinya sih ya, Mereka menggunakan versi aslinya. Dari original si lagu, Kemasan transmennya, Sama si penyanyi aslinya. Dan mereka emang sepertinya, Emang jendrenya ya, Terus kalau vokal kan, Cara bernyanyinya tekniknya tuh teknik-teknik klasik nih. Teknik klasik. Ya gitu-gitu. Terus, musisinya progresif. Tapi gue paling suka di part yang, Masuknya dari pas tadi dia solo bass. Terus dia berubah beat kan. Itu keren. Pasti berubah itu ya. Tiba-tiba ada efek kagetnya lah ya. Iya, itu surprise buat si lagu ini. Kayaknya mereka udah tahu bahwa ini part yang, Yang apa namanya, Yang jadi anggaran mereka. Oke dapet ya. Oke dapet ya. Cihuy. Kita bungkus nih ya, Remaja Senyum ini. Remaja Senyum bungkus. Cuma mungkin ada catatan dikit. Kalau misalnya musiknya, Ini kan progresif. Terus soundnya otomatis, Kayak gitar banyak distorsi gitu. Iya. Paling, Apa ya, Di vokalnya emang harus sedikit di atas si instrumen gitu. Jadi kalau balance itu di atas. Terus mungkin, Karena vokalnya cewek dengan karakter yang lembut, Dengan karakter suara yang lembut. Jadi, Gimana caranya, Bukan hanya musiknya aja yang punya ciri khas, Tapi vokalnya juga punya ciri khas itu. Soalnya bisa dikasih efek mungkin gitu. Yang jadi, Apa namanya, Ciri khasnya si vokalnya gitu. Si Remaja Senyum ini. Si Remaja Senyum itu. Itu doang sih paling. Sama mungkin personilnya mainnya harus lebih banyak senyum. Karena sesuai namanya. Remaja Senyum. Kayaknya mungkin mau ditabrakin nama-nya. Senyum bukan mainnya banyak senyum. Gitu kan soalnya. Itu gitu. Emu, Ketang banget. Sama satu lagi mungkin kalau dari gue sendiri sih, Masukannya tadi. Sayangnya, Gak tahu kenapa, Gue ngelihat kayaknya vokalisnya ini, Pada saat dia nyanyi, Dia sambil baca lirik. Sayang banget ketangkepi visualnya gitu lah. Kalau lo baca ya, Gak apa-apa. Tapi umpetin gitu. Gimana caranya, Minimal lo harus apa lah. Sama kita harus selalu apa. Gitu sih. Oke, next kita masih punya dari, Jakarta. Ada siapa? Siapa? Fenoban. 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 Orangmu never tahu Tak ada rasa gitu Kau pun memandang acu Berlalu di depanku Di depanku, di depanku Kau duduk di temanku Cinta, diatanku Temanimu Tidak, di temanku Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Untuk ukuran ketiga Dan dari secara tampilan visualnya Sekali lagi mereka memanfaatkan Untuk visualisasinya juga Oke, enak dikonten ya Oke, kita komennya nih Enaknya kayak gini Oh, betul soal Disini dia masukin lirik sendiri Dia masukin lirik sendiri Masa English Breaking Future ini Maksudnya kalo gua liat Masanya modern ya Modern Aliran, terus Konsep lagi tiga Asik Maksudnya mereka while prepare lah Buat ikut di Diajang ini ya Ya, yang gini ya Alirannya secara aliran agak Emo juga ya Ada pangnya sih Basicnya dari pang Gua sih pengennya Kalo gua ya Mungkin keynya agak dinaikin dikit Kali yang seru Oh iya Ya, untuk lagu ini Keynya naik satu Cibu ya Biar lebih keluar ya Kali yang lebih tinggi Tapi dia Dapat falsetnya dikit Tapi dia menangnya Vokalnya emang dikasih efek Buat temen-temen semua nih Para anak-anak band Mendengar Lusantara nih King of falset nih Salah satunya nih Sandy Canister nih Kalo lu mau belajar Falset atau apa Kalo pola-polanya zaman dulu Jadi gini Kalo kita sudah rilis satu minggu Nyokapnya Pai Kan Pai orang Batak nih Nyokapnya bilang Ini susah ini Nyanyinya gak nyampe-nyampe Tapi gak tau falset Iya falset Itu ada Karena teknik dulu kan Emang gak Gak ada falset kan Jadi lu Lu nyanyi tinggi Lu nyampe nadanya kesitu Terus tiba-tiba ada teknik Barulah Terus falset Untuk memperindah si lagu kan Sebenernya Tongkrongannya kalo sama Bang Pai Berarti di Palu ya Lalu Lalu Gitu Gitu Tadi apa? Breaking Future Cihuy Cihuy ya Lanjut ya Oke Ngengng Oh bukan ya Kita akan masuk Eee Tau gak Sebelum kita masuk ke Bank 5 Selin Om Sen Gue punya Pantun Oke Ini bener-bener nih Papandayan Kota Garut Asik Banyak kabut-bud Caga Maksa ya Oke Kita punya ponis dari Garut Oke Ponis Hujan Rindu 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 Masihnya lebih keraan Hujan Rindu Jangan lupa di hati-hati Tumuhkan hati yang cinta Dia yang bisik dalam nada Saya aku lindu Wah, kalau disini ya, kita masih kita... di temanku terlihat rasa itu dengan peratanku dalam intiku yang mau teman melayani dari rasa mengikir aku mencintai peratanku Oke, jadi lirik lagunya ada Novembernya, karena emang gue bikin lagu ini, gue yang bikin lagunya ini luar biasa banget Si penjual apa aja tadi ya Ntar lagi, ini tak ada yang tau nih pulangnya Kita komen ya, komen dong Jika tau Komennya dari komennya Cecil dulu Gimana? Hidungnya mancung ya Iya Atasnya hidungnya mancung? Iya, aku pertama liat dari hidungnya Wah oke Iya, iya, iya Cara tampilan dulu ya, looksnya oke ya? Oke Kalau gue sih Ngeliat mereka, maksudnya mereka band Mereka menjanjikan musik yang udah proper lah gitu Terus, recordnya bener Terus, cuma kalau ngomongin si Sharon semennya Sebenernya kan ini, si Hujan Rindu ini Jadi, lagunya manis ya. Nah di part chorusnya itu mungkin untuk membedakan, untuk merubah nasi surpresing lagi, itu bisa ada progress chord yang didikit manis sebenarnya. Karena ada celah untuk progress chord yang lebih manis, yang beda dengan chorus pertama. Nah, nah, nah gitu kan. Ada gitar. Kira-kira gitu lah. Tapi overall... Cikgu, fondis dari Garut. Terus gue ngeliatnya dari kelima peserta ini, gimana ya? Terharu, karena maksudnya bagus-bagus ya gitu. Maksudnya makin bagus gitu, temen-temen band menyerap musik sekarang gitu. Mungkin ini juga karena sesuai lagunya yang judulnya Hujan Rindu. Ini mungkin kerinduan dari temen-temen anak band juga. Tolong jangan cukup. Tolong jangan cukup. Pak Riki, tolong jangan cukup. Mungkin mau ngobati temen-temen yang rindu manggung maksudnya gimana? Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita punya, next dari mana? Selin? Dari Kendal. Dari Kendal ya? Dari Kendal kita punya? Christmas culture ya? Kemudian Kendal? Kendal. Kendal kejauhan mana? Tengah. Masih atau nggak nyawa-nyawa nanti? Tengah. Tengah. Asih. Kududuk di rumahmu Sakitnya di depanku Menemani dinginku Pemudang jantaranmu Keringat berpelu Berjanji menampu seriju Seperti denganku Semanku bersama berdua Tak perlu setia sekata Maknai hari-hari dengan cinta Menuliskan namamu Selalu di hatiku Lewati semua cobaan Berilah kami ketua Tak terliskan Lama ku Selalu di hatimu Tidakkan cinta Keren Maksudnya Dari Ini ke-6 kan? Dari ke-6 aja Udah Tiap performer Ngasih Ngasih Color sendiri Warna sendiri Identitasnya sendiri Gue harus kasih tepuk tangan buat WKA Dan gue kasih selamat juga buat Seratus ya Berarti seratus band Seratus band yang udah lolos dari Jutaan Jutaan band Yang disambungi Baik yang itu ikut serta maupun tidak ikut serta Dan yang harus diapresiasi bahwa mereka Mereka sangat hampir Maksudnya Maksudnya Suksesnya Event ini Mereka Mereka serius banget gitu Kalo gini gitu Dan Maksudnya Kalo ngeliat dari Sekarang aja kalo ngomongin musiknya Udah lah itu Routesnya mereka ya Pahit dengan trompet Dan dengan Konsep Kayak gini gitu Tapi udah agak jarang sebenernya Kayak gini ya SKA Gini-gini ya SKA ya SKA ya Yang tersisa dan masih exist Sekarang itu Cuma EPEX EPEX aja EPEX sih Oh jaman dulu kan ada Jumpan Boom Iya Tiger Clan Tiger Clan Iya Iya Itu sih Tahun 99 99 99 Gua baru lahir Baru lahir ya Sama kan Sama ya 99 Karena sekarang nomor 24 Berarti namanya gue Tauan bonge Berarti 3 tahun 3 tahun 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 Yes Next kita punya Jawa Yes Ini bungkus Kita punya dari Sidoarjo 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 mana yuk? Jawa? Sidoarjo Jawa Timur dong Oh Jawa Timur Sidoarjo G- The Silugang Ngga Gungkus kasih karna 3 Tunggu nih Sidoarjo Cuma gak mau pake mules Ya gue Belum Terima kasih. 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 Hasilai. Terima kasih. Nah, Terima kasih. Terima kasih. Pianonya udah enak ya Walaupun kita dikagetkan dengan abis itu dia main bawa pedal Tapi oke Sip lanjut ya Next kita punya dari Kalimantan Kita punya dari Samarinda Banyak orang Samarinda Banyak orang Samarinda Halo Samarinda Ikam Ikam, Ulun Iya, Ulun Kalau mau dapet poin bagus Silahkan di DM aja Kita punya legend project Legend project I am legend You are legend I am becoming Amin Asyik Asyik Ingat berapa pake ring utala Ini Legend project Jakarta ya Kasih Balik Apakah Kakak tau ini Di kacak-kacak habis Ini gak kakaknya berapa Kayanya Kalian percayaan Boleh percayaan Kalian percayaan Kalian percayaan Kalian percayaan Pada diri sendiri Di dunia ini Kita di dunia ini Harus aku menjalani Semua yang kita lewati Semua yang kita lewati Ani Putri yang episode kata ya? Halo Ani Ani Tapi Ani ini kopi apa? Kopi apa? Kopi ADC dong Asik ini buat closingnya ini Asik ya? Asik ya? Om Sandy suka tuh Legend Sama Rinda Biar band favorit lu bisa masuk nih Maksudnya ini udah suka nih Gua suka gue Gua angen juga masih Maksudnya kayak gini ya? Gini ya? Enggak Ya rock ya rock Suka banget Gua suka Gua suka ya? Suka ya? Suka ya? Gini ya Ya emang vokal emang harus bisa imbang tuh Tuh Emang harus bisa imbang Antara vokal sama si musik yang keras gitu Dan band ini mencernihkan ya? Ya, vokalnya keluar gitu, kese rock vocals gitu Terus, namanya cewek lagi, ya? Ajib Terus, enaknya si lagu gak hilang Walaupun, awal nih intronya diantara-antara kita nebak-nebak gini lah, gimana, gimana Cuma, gue ada kekhawatiran satu sih yang tadi Ya Susah free throw-nya kalo misalnya di tempat basket dipake, gue taro berapa Nanti video-nya bingung ini Dari mana ini kan? Mau nge-shootnya bingung gue Gue udah serius, gue udah gila udah pahal Oke, itu dia, tadi 10 band Selamat, 10 band Selamat ya, wey aplaus tau buat temen Tadi buat Jakarta, Garut, Bandung, Bogor, Kendal, Sidoarjo, Surabaya, Tanjung Pinang Dan ditutup dengan Apik dari Samarinda ya So, buat temen-temen semua Buat para penikmat, menikmat Kopi ABC tentunya Dan menikmat podcast Suara Nusantara ini Ayo, dukung temen-temen kalian Dengan cara ketik NVBC Spasi nama Ben Kirim ke 99117 gitu kan Mas Celine kan Nanti bakalan ada giveaway-nya menarik persembahan dari Cloudfin dan juga Kopi ABC ya Persembahan dari Cloudfin dan juga Kopi ABC Ya, caranya yang tadi ya Ya, lalu terima kasih juga untuk official media partner NVBC 2020 Ya, untuk Berita 1 Media Holding dan Soul of Jakarta Dan apalagi Celine? Nah, ini nih Nah, ini nih Dan media partner yang telah mendukung NVBC 2020 Vina Fira Aceh Ya, Aceh KP FM Palangalaya Susi FM Padang ERA FM UNJ Jakarta Jakarta Nagasuara Bogor Autoradio Bandung Suara Divan Negoro Semarang Moderato PM Madiun DBS FM Banjarmasin LC Ya Ya Nice Terima kasih semua kepada Media Partner Untuk kepada 10 band tadi Dan jangan lupa buat temen-temen yang masih station di live IG-nya kita Bisa tetap tanya bisa apa Nanti kami akan coba sampaikan ke Om Sandy Cuma sebelum kita masuk ke segmen 2 Kita akan break dulu Oke Nah, sekarang aku mau lanjut dulu nih Nonton video peserta 100 besar NPVC Sambil minum kopi ABC Tentunya kopi ABC ini poporete aku loh Karena banyak banget varian rasanya Dan cocok banget untuk inspirasi di rumah atau nggak di kantor Kopi ABC ini gampang banget carinya tinggal di supermarket atau nggak market-market terdekat Kopi ABC susu, kopinya asli rasanya pasti Hmm Hmm Mantap Sore yang indah Di NVBC Bersama Kopi ABC Yeay 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 Itu Celine Ini Makanya Sontan ya Sontan ya Sontan Woi Speechless Keci habis om sen Seruput lu seruput Seruput Jadi kalo minum kopi tuh biar berasa katanya ya Ya Tapi gua ngelakuin itu jadi harus Harus gitu ya Harus seruput ya Ada suaranya ya Gitu Gitu ya Mbak Pak Kopi to Brooks Sore Iya Jadi om sen Apa kabar om sen Ya Tetap keren dan biasa anak 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 Tadi ya Tidak kalo gua majar ganteng gua kalah maaf kan Oh ya Kira ini kalah sama saya Ini keren jalan ya Ya Gitu Jadi gini guys Gua mau cerita sedikit nih Tau ga Jauh Dulu tahun berapa ya Tahun 2000 2005 Atau 2006 Walaupun umur gua 24 tetep ya Tetep 24 Lu setengah 24 Gua setengah 27 27 ya Jadi tahun 2005 Atau 2006 itu Temen gua almarhum Pernah kasih testimoni ke gua Gua Talpahim yang udah ada di atas sana Gua Agung Agung Begeng Basis gua Dia bilang ke gua Ada Waktu dia wisuda Di salah satu kampus swasta Gua kalo ga salah pernah cerita Kalo misain Ada yang perform disitu Namanya Sandy Canister Dulu dengan hitsnya Waktu itu masih Sabtu Minggu Ya kan Dan itu keren abis Dan gua merasa Ini Will be my honor Bisa Suatu kebanggaan Buat gua bisa mewawancara Om Sandy Canister Waduh Terima kasih lagi Terima kasih Dan ternyata aslinya Keren Lebih Dan bijaksana Dan bijaksana Bijaksana bijaksini Kalo bijaksana disana Kalo bijaksini disini Jadi Om Sen Udah nih pujiannya Gua gantiin dong Gua gantiin dong Tapi ini gini Honest To be honest Jadi Gua Gua personal Merasa bangga Karena gua Salah satu orang yang pertama Yang juga tau bahwa Akhirnya mimpi Yang malem-malem itu Malem-malem itu Di ruangan ini juga Di ruangan ini juga Ngorul segala macem Dan Akhirnya Beberapa bulan kemudian Gua mendengar kabar Kalo Ini bakal running Dan sekarang gua ada disini Terima kasih Keren Itu berkat doa Om Sandy dan teman-teman semua Jadi Cerita sedikit Teman-teman Jauh sebelum Kita adakan ini Kita sempat Ini dulu Selim Jadi ceritanya itu Dulu kita Aku curhat dulu Sama Om Sen Minta Wajangan ke senior Wajangin 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 di keraukin aja Masuk angin Atau minum Tolak Bisa kok Masih ada space disini Masih bisa ya Masih bisa ya Masih bisa Jadi waktu itu Aku tuh ngobrol dulu Sama Om Sandy Di satu ruangan Nanya Gimana Om NVBC nih Gua pengen bikin begini-begini Terus Ternyata ya Thanks God Alhamdulillah Dapat blessing dari beliau Masih Jalan Vin Oke Kita jalan deh Jalan lebih begitu ya Om Sen Sampai akhirnya kesini Sampai akhirnya kesini So Om Sen Tadi Kita Di belakang sana Di belakang sana Kita sempat ngobrol-ngobrol Soal Masterpiece dari Om Sen Lagu-lagu yang banyak banget lah ya Buat Once Buat Chris Pati Buat Agnes Monica Dan lain-lain banyak Lagu yang Om Sandy udah ciptain Diluar dari Karir Om Sandy sebagai Solo karir yang sukses Model Model Model-modelan Oh iya 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 Enak ya Selurin ketawa mulu Tugas kan ketawa aja Nanti kan ada ketawanya Terus ada ketawanya So Gimana sih caranya Proses produksi rekaman Sehingga Jadi Sebuah lagu Terus Apa sih yang paling krusial Dari menciptakan sebuah lagu itu Om Sen Jadi kalau di music production Berarti kan harus ada materinya dulu Materinya adalah lagu Ada materinya dulu ya Materinya lagu Terus lagu itu di aransemen Di aransemen dengan berbagai instrumen Atau hanya satu instrumen Misalnya piano atau gitar doang Nah Itu dua hal yang berbeda Jadi Step pertamanya Seorang seriman Misalnya mempunyai kesadaran untuk Membuat sebuah karya sendiri Misalnya dia udah bosen meng cover lagu orang Terus Kayaknya gue pengen bikin lagu Daerah Sampai saat ini sih Gue gak tau ya Enggak ada formula Atau Enggak ada Enggak ada kurikulum Yang menjelaskan bahwa Metode membuat lagu itu seperti ini Yang bagus yang hits gitu Iya Semuanya berangkat dari Perasaan yang ingin lo sampaikan lewat lagu Jadi Makanya kalau orang yang jadi jatuh cinta Atau orang yang patah hati itu Biasanya Akan mudah mengeluarkan isi hatinya Untuk mengungkapin apa yang lagi dirasain Karena Jatuh cinta dan patah hati itu Punya dimensi yang sama Hmm Frekuensinya Iya, punya frekuensi yang sama Cuma bedanya yang satu ini lebih terang Karena jatuh cinta Yang satu lebih gelap Karena patah hati Oke Jadi Dua hal itu tuh Menjadi modal dasar Terus akhirnya lo Bikin lagu lah Nah setelah bikin lagu Baru masuk ke proses berikutnya Yaitu pengharapan musih Oke So, Celine lagi jatuh cinta atau lagi patah hati nih? Hmm Dulu patah hati Tapi sekarang udah legu Udah legu ya Tuh Fin Udah legu Bisa masuk Bisa Bisa Ya kalo Kalo emang gua udah gak tahan gitu Gua pasti harus ngomong dua nih Tapi gua cuman bilang Gua cuman Ngungkapin apa yang gua rasain udah Ya Yang penting gua udah tau Yang penting gua udah tau Gua gak perlu jawaban dia suka atau gak sama gua Enggak, gua cuman mau Karena wanita itu sebenernya pada hakikatnya butuh kepastian Jangan Jangan Ini Ini yang dibilang Makan asem, garam, kunyit, laos Jadi bukan Kalo orang Wah dia udah banyak makan asem, garam Ini lengkap nih Asem, garam, kunyit, laos Itu bagus itu Untuk meredakan flu Tapi lu udah berlabuh di satu tempat Yang sekarang gua liat lu happy banget Sudah Nih nih Kemarin gua diingetin katanya Eh itu bikin lagu lamar Jangan lupa di sonbing-sonbing Itu kan buat gua Udah mas Udah gak di komplain lagi ya So Apa namanya om sen Sebenernya yang penting itu Notasi dulu Atau nada dulu Atau lirik dulu Oke, kita ngomongin lagu berarti kan Lagu, iya Proses pembuatan lagu Nah proses pembuatan lagu juga Gak ada metode bakunya gitu Jadi Setiap orang bisa Bisa memulai Membuat lagu Dari Lirik dulu Atau dari Notasi dulu Jadi Sesuatu disebut lagu Apabila mempunyai dua komponen itu Lirik dan Notasi atau nada Kalo misalnya Orang punya lirik doang Tapi gak ada nadanya Atau gak ada notasinya Berarti disebutnya Puisi Atau sebaliknya Kalo misalnya ada instrumennya Ada musiknya Tapi gak ada liriknya Berarti instrumental Gitu kan Nah dua itu baru disebut lagu Nah proses kreatifnya Tergantung Orang masing-masing gitu Ada yang berbarenan juga ada Gue bikin misalnya gini Ini Ini Gue bikin tahun 1999 Judulnya Be My Lady Be My Lady Dan itu langsung Dapet Maksudnya Berbarangan antara notasi Dan Ya tapi di version dulu Since I've known you Langsung Jadi gue Gue cuman pengen bilang Semenjak gue Sejak gue ketemu sama lu You brought a light for me Gitu Ya udah Sorry mas Sorry ya Ini sorry director kita Sorry lu gak ngerti ya Ntar gue kasih subtitle Masa Inggris nih Sorry Dan itu Dan itu Memang momentum kan Momentum Jadi gak bisa gue ulang lagi Untuk bikin lagu yang Berbarengan Antara nada dan lirik Ya Tapi kalo ke gue Biasanya gue banyak Bikin notasi dulu Nada dulu Gue bikin nada-nadanya Nadanya dulu Terus kalo di studio Gue bilang sama anak Kita bahasa nyamuk dulu Was 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 Terus abis itu Baru dikasih liriknya Kira-kira moodnya cocoknya Kemana nih Dengan Dengan notasi yang Seperti ini Itu lahban siapa Dari tadi Gue jadi Gue jadi Gue jadi hilang Kayaknya kita mau disumpel ya Iya gue jadi hilang Kontemplasi dia Hehehe 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 Tapi anyway Jadi bebas aja sebenernya Bebas aja Siapapun bisa Cuma gini Kalo bicara Mana yang lebih mudah Mana yang lebih mudah Bikin lagu Bikin lagu yang Lirik duluan Atau Notasi duluan Gue menyarankan Lebih enak Kita bikin notasi dulu Bikin nada dulu Iya Karena lirik itu kan Bisa Kalo nadanya udah enak Liriknya bisa kita otak-atik Betul Karena kata itu Kita bisa mengekspresikan kata itu Dengan berbagai macam cara Iya Jadi Bisa lebih luas gitu Tapi kalo lirik duluan Terus notasinya bagus Nanti kalah notasinya sayang kan Itu tuh Teman-teman tadi Bocoran Tadi pada saat kita opening itu Kita gak merekak-rekakan dulu sebelumnya ya Maksudnya Langsung ngalir gitu aja Betul lagi ya Iya kan Tapi ya Apa Banyaklah kemudahan yang diterima oleh Generasi zaman sekarang Zaman dulu Memang penting banget Kalo sebagai kita Composer yang Biasa bikin lagu Kalo kita lupa Nada itu kan Sengsara ya Udah-udah udah dapet Lupa kan Sekarang kita bisa pakai voice note Zaman dulu kan harus Teken tombol play Yang recording Cari kaset Bekas yang gak kembali Harus gitu kan Tauan Kalo gue dulu Gue dulu malah Kan bisa belajar note angka kan Iya Jadi modal gue cuma Tabulatur Kertas sama Pullpan Jadi Kalo gue habis ide Kadang gue Naik bus nih Naik bus Terus gue ada Plak nomor gue tulis 5, 3, titik Terus gue kasih 1, 7 gitu Gue kasih harga Note angka kan Note angka itu Tabulatur ya betul ya Iya lah Bisa gitu Bukan yang ada toki-tokinya Itu bukan Itu ada pahlaw Iya Jadi Udah sampe rumah gue Gue nyanyiin lah Oh nantinya kayak gini Terus kalo gue punya Punya Dapet nada Gue catet Nah kalo sekarang kan Lebih mudah gitu Sekarang nulis invoice Iya Dan ratusan sih Tapi gak kelar-kelar Kalo dulu kan harus selesai Kalo sekarang akhirnya gak Kalo Reinhardt Biasanya note angka Ditulis-tulis Ujung-ujungnya Ngecak SDSB Oke Namanya bukan SDSB lagi Ini buntut Masuk apa Dua nomor Lumayan Pasang Pasang seribu Buat 60 ribu Selin Kita punya pertanyaan apa lagi Sen Hal apa saja Mana ya Hal apa saja Yang perlu dilakukan Dalam persiapan produksi Atau rekaman lagu Supaya proses produksi Dapat berjalan dengan lancar Yang dipersiapkan Yang pertama mental Mental ya Karena kan Lu mau rekaman nih Lu mau rekaman Berarti kalo memang Lu belum pernah rekaman Berarti lu akan Menemui hal-hal Yang gak pernah lu temui Contohnya Metronom Metronom tuh yang bunyinya Menjemukan Tak Sesuai tempu Kalo sesuai menjemukan Tak tuk tak tuk tak Tak tuk tak Gitu Itu yang pertama Dan lu harus menyesuaikan Dengan si Apa metronom tadi Terus yang kedua Semuanya harus Terus Well prepared Gitu Dari 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 instrumennya Sama kayak tadi misalnya Kalo bisa di tuning dulu Itu hal yang paling mendasar Lu tuning dulu Karena Kalo misalnya Salah satu ada yang fals Jadinya gak Akan ada harmoni yang baik Betul Gak ada harmoni yang bagus Gitu Persiapannya sih Seputar itu lah Kalo untuk penyanyi Ya lu Istirahat yang cukup Terus lu Terus lu Sebaik-baiknya lu Pada saat rekaman Lu udah hafal sama lagu Yes Tadi kita sempet Temuin case juga Yang sayang Keren tadi masih ngeliat lirik Kan? Dan sebelumnya Memang lu Musih latihan dulu Terus udah Udah bikin sama Amat Kalo band ya Udah bikin sama band lu Arrangemennya kira-kira gimana Terus baru Akhirnya masuk studio Terus berapa sih Jangan ditiru tuh Pak Edu tuh CK Project tuh Kalo tiap mau manggung Mau manggung sore ini Siang baru ketemu Ngumpul latihan Nah itu case-nya berarti udah jago ya Udah jago ya Udah jago ya Udah jago biasa gini Coba liat di betisnya Ada tajinya gak Oke So basic skill nih kita ngomong om Seth Basic skill yang harus dimiliki nih untuk Kalo kita ngomong kan Om Seth ini pasti selain sebagai komposer Produser juga sebagai praktisi musik Ya which is As an artist Ya yang menyediakan sebuah Karya juga Untuk menjadi musik producer Oke Dan jika ingin menjadi produser musik yang handal Skill khusus apa sih yang kita perlukan Yang pertama kan Emang kita harus melewati proses dulu gitu Melewati proses Rata-rata kalo bicara Produser-produser Senior atau produser-produser yang udah Yang udah kita tau sekarang gitu Mereka pasti memulanya Biasanya dari anak band gitu Mereka performer dulu Performer terus Ehm Mereka mau ngembangin Ehm Proses kreatifitas musiknya Terus gue pengen produce sesuatu ah gitu Gue pengen produce album gue sendiri gitu misalnya Nah itu Ehm Lu mesti Apa ya Ngumpulin Puzzle-puzzle Skill Lu ngumpulin puzzle-puzzle Ehm Experience Experience is the key ya Iya Dan lu mesti ngumpulin Banyak bank referensi Oh Di kepala lu gitu Referensi Jadi Semua hal itu harus Jadi satu Dan Yang terpenting ini Lu tau karakter tiap-tiap instrumen Lu harus tau karakter Ehm Lu harus tau karakter Lu harus tau karakter gitar Maksudnya Secara frekuensi Ehm Dan lain sebagainya Supaya pada saat lu Ehm Menggabungkan semua instrumen itu Menjadi Harmoni yang baik Dalam sebuah arrangement Asik Asik Sorry nih Sorry nih Agak-agak berat nih Jadi gak numpuk-numpuk gitu Jadi Lu cukup Lu cukup bertiga Lu cukup bertiga Tapi kalo frekuensinya bener gitu Ehm Maka Dia akan terlihat Lebar Akan terlihat megah gitu Ada juga sebaliknya Lu banyak banget instrumennya Pemainnya gitu Tapi kayaknya kok Sempit banget ya Mungkin Harus di cek frekuensinya Yes Itu dia Lin Kamu tau Tau ini ga? 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 Jadi kalo kita tau Maju terus Pantang kendor Kalo kita tau kayak Muse gitu ya Walaupun mereka cuma bertiga Tapi kan secara komposisi Secara apa kan Apa ya? Ya itu Itu Dari frekuensi sih sebenernya Ehm Itu Itu jadi hal utama Supaya Tujuan dari si Si music arrangement ini nyampe Nyampe ya? Siap Apalagi Jess Pertanyaan berikutnya Adalah Oke CUT ya? CUT Pertanyaan berikutnya adalah CUT adalah sejenis makanan Bukan Oke kita break dulu Kita lanjut setelah Yang satu ini Kita Masuk ke pertanyaan Ke 673 Selin Silahkan Oke Kendala apakah yang paling besar Yang pernah dialami ketika Memproduksi sebuah labu di Kak Sandy? Oke Kendalanya sebenernya kendala diri sendiri sih Oh jadi Kak Sandy Kak Sandy soalnya tadi Iya Iya dong Iya dong Harus begini ya Iya Gue terekspirasi sama Kak Roma Itu ada salah-salah film Roma Irlama Iya Yang menceritakan bahwa Dia harus dipanggil Kak Gitu Dia dipanggil Om Oh gak boleh? Gak boleh Makanya gue Kak Sandy Kak Sandy Temannya Kak Seto Oh iya Nanti gue Oleng dulu ya bentar Kendala Kendala sebenernya kendala di gue sih Yang pertama tuh gini Yang susah kan Akhirnya kita Berhenti Di waktu yang tepat Oke ini kita bungkus nih Iya Kadang Begitu udah bungkus aja Terus udah jadi master gitu Yes Beberapa bulan Kemudian tuh kayak Gak puas Aduh harusnya gue di part ini gue giniin gitu Gitu Gak ada Kalo kendala teknis sih Enggak lah Maksudnya udah Udah belajar dari pengalaman Dan Dan Patternnya selalu kayak gitu kan Kalo produce music gitu Tiap Tiap produser Pasti punya Apa ya Punya Metode sendiri-sendiri Mau dong diproduserin sama Kak Sandy Diprosedurin Diprosedurin Iya diprosedurin Gak ada sih kalo kendala yang Gak ada ya Gak ada ya Oke Oke Apa mau dianda-andain sama Selin Eh Boleh 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 Terus apa lagi Untuk teman-teman yang home recording Hal-hal apa yang perlu diperhatikan Tips dan trik yang bisa diberikan Yang perlu diperhatikan yang pertama Aku Eh Eh Gak tau Pin Maaf banget Pin Maaf banget Pin Maaf banget Pin Aduh Gimana Gua udah di intro nih Gua udah di intro ya Pake Pin langsung rap Yang harus diperhatiin Selain Selin Iya Ya kalo lu bikin home recording Kalo misalnya lu ngulik banget Yang harus diperhatiin adalah keuangan Oke Karena lu pasti akan jajan terus Jajan terus Untuk Untuk menambah Alat perang lu Equipment lu pasti akan bertambah terus Gitu akan upgrade terus Tapi Sekarang kan sebenernya gini Medianya udah banyak banget Untuk lu tau Bagaimana setup studio Home studio Gitu Jadi Ujungnya sih tinggal Lu Studio lu tuh kebutuhannya untuk apa Home studio lu Untuk demo kah Atau Hobi kah Atau profesional Nah Kalo misalnya Lu pengen buat hobi Yaudah Budget yang lu punya Yang penting bunyi Lu happy Terus kalo misalnya buat demo Yaudah lu gak perlu mahal-mahal Yang penting bisa merekam Demo lu dengan baik Nah kalo profesional Itu yang gua bilang tadi Yang harus Nyalengin lah Lu harus nyalengin Terus lu memang harus Sesuai kebutuhan Gitu Sesuai dengan porsinya Gitu Gak sesuai kebutuhan Akhirnya gak kepake juga Ujungnya jadi pedagang kan Iya Jadi pengusahaan Pengusahaan Si pedagang apa aja Karena 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 ngeliat Wah Andi ngeliat Apa namanya Ngeliat Yang review banyak Terus kayaknya bagus Terus lu tertarik beli Padahal sebenernya Lu gak butuh itu Buat di studio lu Iya Laper mata Laper mata Ya sebenernya Lanjut dari Om Sandy Sekarang untuk ini Untuk home recording Kita Zaman 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 Jadi di zaman-zaman sekarang ini Kita semua dikasih kemudahan Ya Dari zaman Beberapa tahun yang lalu juga Gua belum Belum kenal logic Dari zaman dulu Udah pake sonar Udah pake fruity loop Lah Sekarang ya Pake logic Banyak macam Studio One Iya Banyak banget yang bisa kita iniin ya Banyak banget Ya Makin muda lah buat Ipin Masuk ke Celine Pin Makin muda Pin Kita semua mendukung ya Tinggal keberanian aja Rania Nyali Pin Ya kan Kalau cuma dalam hati doang Susah Betul Apalagi kalo soal Aida Ya kan Itu mesti Tentu Isha lah Aida mana sih Ada 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 Media promo kita Kakak Aida Kak Aida Kak Aida Oke Next Lit Kita punya pertanyaan apa lagi Tips apakah yang dapat diberikan Untuk teman-teman yang mengawali karir sebagai Produser musik buat mereka yang Mungkin temen-temen yang belum sempet ikutan NPBC Cuma Pasti Biasanya Di tiap band ini ada Pentolannya nih Ya Ada si directornya Ada si directornya sendiri Ada Apa namanya Ada vokal Coachingnya sendiri Mungkin barangkali Nah Mungkin Om Sen punya Tips buat teman-teman Tipsnya Yang pertama Lo gak boleh berhenti belajar Pencapaian lo sekarang Jangan 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 lo Jangan lo hentikan gitu Maksudnya Lo explore terus Terus Jangan lupa bahwa Musik itu indah gitu Jadi lo gak boleh Gak boleh keluar dari Dari Konteks indah itu Even itu rock Even itu Press metal Jadi Banyakin referensi itu penting gitu Dan lo gak boleh malu bertanya sama yang muda juga Perihal Update Dan yang terpenting memang harus update Terus update ya Sama musik Bukan berarti lo harus ngikutin 100% gitu Tapi Lo gak boleh juga Lo juga gak boleh Idealis tapi gak realistis Lo idealis tapi harus realistis Bahwa sekarang Misalnya sekarang trendnya musik elektronik Lo gak musti 100% Arrangement musik yang lo produce itu Elektronik Tapi lo bisa memasukkan sedikit unsurnya ke dalam Si musik yang lo produce Supaya gak ketinggalan aja Iya Ya walaupun ya itu tadi Ya kita ngobrol Kayak kemarin aku ngobrol sama temen-temen 3 komposer Omsen ya Musik itu ya Lo mau idealis Atau untuk bisnis atau apa Tapi pada intinya yang Mungkin ya mungkin Kalo gue gak salah tangkep Yang paling ideal adalah Di antara itu gitu Di antara itu ya Dengan tanpa menghilangkan idealisme kita Kita tetep ngikutin perkembangan yang ada Ya Karena kadang Kita bikin lagu enak Buat siapa? Buat diri kita sendiri Nanti jatohnya egois gitu Kenapa? Karena tidak bisa dinikmati oleh Semua pihak Ya pada saat memang tujuan lo untuk Untuk industri yang besar ya Iya Kalo industri yang besar kan Berarti lo harus Berimbang tadi gitu ya Tapi kalo misalnya lo bermusik untuk Lo seneng-seneng gitu Lo mau bikin musik serumit apapun Se-nggak enak ampun Tetep aja ada orang yang bilang enak At least diri lo sendiri bilang enak Iya Jadi gue gak pernah mempermasalahkan orang mau Maksudnya Lo mau bikin segimanapun juga Itu kan ekspresi yang keluar dari Dari apa yang lo dapet Dari apa yang lo pelajari Cuma kalo Lo mau masuk ke industri Ya pada akhirnya Lo harus bersahabat dengan industri nya Jadi gak bisa Makanya bahasa gue idealis realistis Karena kita harus bersahabat dulu Untuk jadi cinta Cinta Makanya kemarin udah beli sepatu putih Khusus buat Reinhard Biar bisa sahabat jadi cinta Gimana hat? Gimana hat? Gimana hat? Kalo didukung tuh harusnya lebih seneng Langsung declare aja Lo ngangguk-ngangguk lama-lama kayak cepot Tau gak ya Gini banget kalo ngangguk Gini banget kalo dia ngangguk Gini Sehati warnain merah aja dikit So i'm saying Aku punya pertanyaan pamungkas nih Yes Pesen-pesen buat anak-anak band Khususnya yang sedang berkompetisi Dalam Nusantara Virtual Band Competition ini Disentara Virtual Band Competition ini Yang udah masuk seratus besar Journey-nya mereka Perjalanannya mereka Gimana caranya mereka bisa Terus melaju ke sepuluh besar Bahkan sampai ke puncak juara yang besar Tentara Virtual Band Competition Yang pertama gue mau mengucapkan Apa ya Gue respect banget sama semua pesertanya Seluruh peserta yang gue denger tadi Jumlahnya fantastis kan Yang submit karyanya gitu Iya Terus buat yang beruntung Kenapa gue bilang beruntung Karena ya Kita gak lupa dari itu beruntungan Betul Jangan lupa tetap Belajar gitu Tetap belajar Terus tetap update Sama Buat yang belum beruntung Ya lu jangan patah semangat Jangan patah semangat tuh guys Semangat terus lah pokoknya gitu Semangat ya Apalagi kalo patah hati jangan Jangan dulu Ben Maju dulu aja Ditorak sekali gak apa-apa Ditorak dua kali Hajar terus Maju terus aja Ben Terus yang ketiga Jangan lupa Lu Berkarya Kalau memang Berkarya dengan karya lu sendiri Itu jauh lebih penting untuk Nantinya itu jadi legacy buat lu Legacy ya Legacy itu artinya warisan Mas Ya jadi legacy Itu doang sih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa yang lu pilih gitu Kalo misalnya lu memilih Menjadi seorang musisi Jadilah musisi yang bertanggung jawab Dan musisi yang bisa menginspirasi banyak orang Jadilah musisi yang bertanggung jawab Dan musisi yang Bisa menginspirasi semua orang Makasih banget Terima kasih Terima kasih Sangat menginspirasi sekali Jangan lupa buat temen-temen Yang Sudah menyaksikan acara ini Baik itu di live IG Walaupun di Youtube kita Selen Tentunya mereka harus dukung temen-temennya Di vote ya Di vote Di temen-temen Ada di nomornya nanti di bawah sini Bisa dilihat Dukung temen-temen semua Yang dari Jakarta Hari ini kita ada Dari Samarinda Dari Tanjung Pinang Dari Sido Arjo Dari Kandal Bogor Dan masih banyak lagi Yang lainnya Dan terima kasih juga buat Sekali lagi buat Om Sandy Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk official media partner kita Untuk Berita 1 Dan Soul of Jakarta Ya Dan terima kasih Untuk all media partner Saya Ricky Kevin Dan Aku Riona Selin Kita pamit Undur diri Bye, sampai jumpa di next episode Nah buat temen-temen yang setia menyaksikan Podcast Suara Nusantara Bakalan ada giveaway nya nih Persembahan dari Cloud Pin dan juga Kopi ABC Caranya gampang banget Tinggal subscribe CKH Entertainment Tuliskan alasan kenapa band favorit kalian layak untuk menjadi sang juara Dan 5 komentar terbaik Akan mendapatkan teaser dari Cloud Pin dan juga Kopi ABC Temple Pin. CKH Entertainment CKH Entertainment CKH Entertainment